Intro Kini nempel bak perangku ternyata Reino Barak sempat ragu Nikai Syahrini Rahasianya dibongkar habis sosok ini masih banyak Kini nempel bak perangku ternyata Reino Barak sempat ragu Untuk menikah dengan Syahrini Rahasianya mantan kekasih Luna Maya itu pun dibongkar habis oleh sosok tak terduga Apa yang membuat Reino Barak ragu? Belakangan Syahrini sempat diterpah isu miring akan diceraikan oleh Reino Barak Isunya itu terjadi lantaran Syahrini tak kunjung memiliki anak dari Reino Barak Setelah hampir 4 tahun menikah Diterpah dengan beragam isu panas Syahrini tampaknya cuek Ia justru semakin memperlihatkan karmonisan rumah tangganya dengan Reino Barak Belakangan keduanya diketahui tengah menghabiskan waktu berlibur di Jepang Meski kini terlihat harmonis siapa kira bila Reino Barak di awal memiliki keraguan Untuk memperistri pelantun sesuatu itu Hal tersebut rungkap dalam tayangan Hotman Paris Show Pada Februari 2019 lalu Mulanya anak Indigo bernama Naomi mencoba menerawang hubungan Syahrini dan Reino Barak Ia pun membeberkan apa yang selama ini dilihatnya Hotman Paris pun bertanya soal kebenaran pernikahan Syahrini dan Reino Barak Yang akan berlangsung dalam waktu dekat kala itu Reino sama Syahrini bakal bersatu menikah enggak bulan depan Katanya mau nikah tanya Hotman Paris Sang pengacara bertanya demikian Lantaran mengaku belum mendapatkan undangan dari Syahrini Padahal berteman dekat Saya teman dekat Syahrini Tapi sampai sekarang undangan belum ada Saya telpon dia enggak bales Biasanya dia selalu telpon katanya Dia benar enggak bakal nikah katanya tanggal 21 Februari Sambung Hotman bertanya Dalam terawangannya Naomi mengatakan Bila Syahrini memang sudah berniat untuk menikah Namun masih ada keraguan Sebenarnya memang udah ada niat mau nikah ya Cuman masalahnya dia masih ragu Buat benar-benar mau menikah tuh dia masih ragu Kata Naomi Mendengar jawaban Naomi Hotman Paris Lantas berselorong menintil keraguan Syahrini Menurutnya Syahrini tak akan menolak Reino Barak Yang merupakan seorang anak konglomerat Dan memiliki banyak warisan Yang ragu siapa? Kalau Syahrini pasti mau dong Anak konglomerat langsung dapat warisan Ujar Hotman Bukan, bukannya Syahrini Jawab Naomi Naomi lantas mengatakan Bila pihak Reino Barak Yang masih ragu untuk menikahi pengengyi kondang tersebut Bukan masalah kesetiaannya ya Cuman masih banyak pertimbangan lain yang dilihatnya Tukas Naomi Seberapa patret muskler Syahrini bareng ibu mertua di Tokyo Buktikan if kita akur cuma gotit Dua tangga Syahrini kerap menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Belum lama ini muncul rumor tak sedap yang menyebut Syahrini Dimusik oleh ibu mertuanya Reino Barak Seolah menepiskan rumor tersebut Syahrini memposting koperasi bersamaannya dengan ibu mertua Berkata sang suami Reino Barak Syahrini sepertinya ingin mengempas semua isu yang menyebut Jika hubungannya dengan ibu Reino Barak tidak akur Yuk simak ke darat potret Syahrini dan ibu mertua di Tokyo Yang memperlihatkan atrapan mereka satu sama lain Dan ini pamer momen ketika ia bersama Reino Barak dan Reino Barak Makan bareng di sebuah restoran mewah di Tokyo Jepang Setidaknya tersium lebar ke arah kamera dengan latar belakang langit Pencah yang indah Topot Reiko bikin salah fokus Yang memiliki wajah cantik awet muda dengan rambut warna umum Sehingga itu perhatikan rumah tanda Syahrini menjuas Reiko Dikabarkan memusik Syahrini Namun dari postingan terbarunya Syahrini seolah membantar rumor tersebut Sebab potretnya ia untuk memperlihatkan keakrapannya dengan Reino Barak Selain tampak kekrap gasur Sedangnya Reiko topot keberduanya Syahrini juga cari perhatian Reiko tanpa tersenyum sambil menentuhi dengan Syahrini Syahrini juga memamerkan momen saat yang hidup bersebelahan dengan ibu mertuanya Syahrini dan seorang mertua asli berbincang sering di dalam restoran Kira-kira apa yang dibicarakan menantu dan mertua itu ya Selain memposting foto bersama selama dan ibu mertua Syahrini juga memposting foto dirinya Seperti biasa Syahrini tampil glamor dan juga bodis Yang mengenakan bus abu-abu yang dipadukan dengan celana kulot putih Syahrini memadukan tampilannya tadi dengan kotendik warna biru Penyanyi yang sudah cukup lama vakun dari dunia hiburan itu Tak lupa minatkan topi yang digunakan untuk kepalanya yang bersijab Syahrini membatasi kolom komentar di postingannya dan hanya meninggalkan beberapa komentar saja Termasuk komentar Aisyah Hami yang meninggalkan Syahrini membagikan momen seru kebersamanya Dan juga mertua di tempat keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!